Raja Naga Api juga meraung dengan marah. Bagaimanapun, boneka ini merupakan ancaman besar bagi sarang 10.000 naga. Mengaum. Raungan naga terdengar. Darah naga di tubuh Raja Naga Api melonjak, menenggelamkan seluruh dunia. Saat ini, dia seperti naga raksasa yang telah lahir. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia meninju. Tinju menakutkan disertai auman naga meledak ke arah boneka Gatvin. Dengan dentang, Tinju itu mendarat tepat di tubuh boneka itu. Boneka itu terpaksa mundur beberapa langkah. Beberapa retakan mengerikan muncul di tubuhnya, dan hampir pecah. Namun, boneka ini bukanlah manusia. Tidak terasa sakit sama sekali. Jika itu adalah seorang seniman bela diri, kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang setelah menderita luka yang begitu parah. Mereka akan sangat kesakitan hingga mati. Namun boneka-boneka tersebut tidak bereaksi sama sekali. Serangan mereka tidak melemah sama sekali. Suara mendesing. Mereka membuka mulut dan menyemburkan api tak berujung yang menyapu ke segala arah. Huo Muzen mendengus dingin. Tubuhnya juga menyulut api tak berujung yang berubah menjadi kilin untuk melawan. Raja naga api melakukan hal yang sama. Di sisi lain, Feng Yingzui juga mulai bergerak. Dia mendesak seruling gioknya untuk meluncurkan serangan gelombang suara misterius. Di saat yang sama, sepasang sayap dewa biru tumbuh dari punggungnya. Dia menggunakan elemen es untuk menyerang. Boneka tersebut berelemen api, jadi serangan api tersebut tidak menimbulkan banyak kerusakan. Saat dia berbicara, sepasang sayap es biru mengeluarkan es dan salju yang memenuhi langit, langsung membekukan seluruh dunia. Artefak setengah suci, Frost Wings. Banyak makhluk purba berteriak kaget. Punggung Bukit Phoenix Ilahi, Klan Phoenix. Selain Fire Phoenix, ada juga Ice Phoenix di klan. Meskipun Feng Yingzui adalah seekor Phoenix api, ia memiliki artefak setengah suci yang ditinggalkan oleh Bing Feng setelah kematiannya. Sepasang sayap biru inilah dia. Saat ini, itu benar-benar bisa membekukan segalanya. Tiga keajaiban teratas menyerang dua boneka Godfin. Pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi. Energi mengerikan melonjak ke segala arah. Tiga makhluk kerajaan kuno di sekitarnya dengan cepat mundur. Lin Xuan juga mundur ke samping. Dia mengirimkan transmisi suara kenaga merah, murong kinceng, dan yang lainnya, menyuruh mereka untuk mengikuti dari jauh dan tidak mendekat. Setelah pertarungan hebat, kedua boneka di depan mereka hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Ketiga anggota keluarga kerajaan kuno memiliki ekspresi suram. Hal ini terutama berlaku untuk Huo Muzen dan dua lainnya. Meskipun mereka telah membunuh lawannya, mereka tidak senang sama sekali. Karena kecerobohan mereka, ketiga keluarga kerajaan telah kehilangan beberapa orang jenius. Bahkan Huo Muzen pun terluka. Kita harus tahu bahwa ini terlalu tidak masuk akal. Siapa yang bisa melukai orang jenius seperti mereka? Ini hanya terjadi di dalam istana, dan waktu untuk mendapatkan harta karun itu belum tiba. Siapa yang tahu betapa mengerikannya bahaya pada saat itu? Hati semua orang terasa berat. Huo Muzen mendengus dengan dingin saat dia mengumpulkan mayat para jenius di gua kilin api. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan sebagian dari pecahan Vingot Golem. Hal yang sama juga terjadi pada Raja Naga Api dan Feng Ying Sui. Mereka tidak akan membiarkan mayat para jenius disebarkan keluar. Setelah melakukan semua ini, Huo Muzen berkata dengan dingin, Semua orang dari gua api kilin, ikuti di belakangku. Kali ini, mereka tidak boleh gegabuh. Tidak hanya gua kilin api, tetapi penduduk sarang sepuluh ribu naga dan punggung Bukit Kaisar Ilahi juga dalam keadaan siaga tinggi. Bahkan Zhan Wu Shuang, yang berada di langit, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Lin Suan, yang mengikuti di belakang, mencibir. Semua ini mirip dengan apa yang dia harapkan. Sekali lagi, dia diam-diam mengikuti di belakang. Akhirnya, sekelompok orang meninggalkan Univers Sesteri Hall. Setelah melewati jalan yang panjang, bagian depan berangsur-angsur menjadi lebih terang. Setelah keluar dari lorong, semua orang berseru. Ini bukan lagi sebuah istana, tapi sebuah taman. Di dalam, bebatuan, air mengalir, air terjun, dan segala jenis tumbuhan langka ada di mana-mana. Namun, kebanyakan dari mereka adalah tanaman hias dan tidak memiliki nilai pengobatan. Hal ini membuat orang-orang dari tiga kerajaan purba menghela nafas. Di depan, mata Huo Muzen berkedip, dan cahaya misterius muncul di matanya. Segera, dia tiba di dekat bebatuan dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Sepertinya dia merasakan sesuatu. Adegan ini menarik perhatian Raja Naga Api dan Feng Ying Sui. Raja Naga Api bertanya, mengapa saudara Muzen tertarik dengan pemandangan di sini? Dia tidak percaya ini hanyalah pemandangan biasa. Dengan identitas Huo Muzen, pemandangan seperti apa yang belum dia lihat? Mengapa dia tinggal di samping bebatuan begitu lama? Mungkinkah ada harta karun di sini? Huo Muzen menoleh dan memperlihatkan gigi putihnya. Tidak apa, saya terbiasa melihat gunung dan sungai. Tidaklah buruk melihat jembatan kecil dan sungai. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum sedikit dan berjalan pergi bersama orang-orang di Gua Api Kilin. Huff! Raja Naga Api menyipitkan matanya, sementara Feng Ying Sui mendengus. Dia juga berjalan mendekat. Matanya yang seperti burung finiks berkedip dengan cahaya yang mengejutkan, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti bebatuan. Sepertinya dia ingin mengetahui semuanya. Namun, setelah lama mencari, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan kesal. Raja Naga Api juga menyelidiki dan tidak menemukan apapun. Bahkan Zhan Wu Shuang dan beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan melakukan hal yang sama. Mereka juga segera mengikuti. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak percaya bahwa Huo Muzen melakukan ini tanpa alasan, kecuali dia ingin membingungkan mereka. Eh! Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi dan mengamati dalam diam. Tiba-tiba, dia berseru kaget. Aura di taman itu agak aneh. Kelihatannya normal, tetapi dia menemukan sepertinya ada energi aneh di sini. Benar saja, pada saat itu, Naga Merah juga mengirimkan suaranya kepadanya. Dia langsung menggunakan arraidis, jadi itu lebih rahasia daripada transmisi suara. Akan sulit bagi orang-orang untuk menemukannya. Kata Naga Merah. Nak, kamu menemukan sesuatu. Taman ini berisi formasi susunan yang menakjubkan. Sebuah susunan. Kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Apakah itu sebuah rangkaian pembunuhan? Sial! Apakah Huo Muzen mencoba membunuh mereka dengan pisau pinjaman? Itu bukanlah susunan pembunuh, tapi susunan teleportasi. Terlebih lagi, itu adalah susunan teleportasi yang sangat kuno. Sepertinya itu belum diaktifkan selama puluhan ribu tahun. Namun, seluruh susunannya telah lengkap. Itu bisa diaktifkan selama energi disuntikan. Sebuah susunan teleportasi. Lin Suan terkejut. Pencapaian Naga Merah dalam formasi susunan sangat tinggi. Dia pasti tidak salah. Dia memikirkan tindakan Huo Muzen sebelumnya dan segera mengerti. Huo Muzen pasti merasakan apakah susunan teleportasi sudah lengkap atau belum. Sepertinya dia sudah memikirkan jalan keluarnya. Lin Suan mencibir. Dia menduga Huo Muzen ingin menggunakan susunan teleportasi untuk segera melarikan diri dari kejaran semua orang setelah mendapatkan api surgawi. Ruzilong, bisakah kamu mengubah susunannya? Jadikan itu tidak efektif. Lin Suan mengirimkan suaranya. Naga Merah tertegun, lalu diam-diam menjadi gembira. Nak, apakah kamu mencoba menipu dia? Hebat, saya sudah lama ingin melakukan itu. Tapi aku harus mempelajarinya. Lin Suan berkata bahwa tidak perlu melakukan tindakan yang terlalu besar. Ubah saja satu atau dua posisi kunci agar dia tidak bisa mengaktifkannya. Terburu-buru, dia tidak akan menyelidikinya dengan cermat. Juga, kata Lin Suan, jangan rusak. Kami mungkin harus menggunakannya ketika saatnya tiba. 2.962 Jangan khawatir, serahkan susunannya padaku. Naga Merah tersenyum licik. Dia mulai diam-diam mengatur susunan teleportasi. Susunannya sudah sangat tua. Tapi Naga Merah sangat ahli dalam hal itu. Dia perlu mengubahnya sedikit. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengubah susunan teleportasi. Selain mereka dan Lin Suan, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Murong King Cheng diam-diam tersenyum. Saya ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang di Gua Kilin Api ketika mereka mengetahui bahwa susunan teleportasi tidak lagi berfungsi. Hei hei, mereka mungkin akan muntah darah. Sen Jingkyu juga menantikannya. Ayo ikuti mereka. Naga Merah dan dua lainnya diam-diam mengikuti di belakang. Saat mereka bergerak maju, keadaan menjadi semakin berbahaya. Salah satu keajaiban dari Divine Emperor Rich secara tidak sengaja mengaktifkan mekanismenya dan langsung tertusuk oleh pedang terbang. Jiwanya langsung hancur. Adegan ini membuat yang lain semakin ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Ada bahaya di mana-mana di kota Skyfire. Mereka bisa dibunuh tanpa ampun kapan saja. Begitu mekanismenya diaktifkan, sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri. Huo Muzen dan yang lainnya melambat, terutama Huo Muzen. Gambar Kilin Api berputar di sekelilingnya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Raja Naga Api dan Feng Ying Sui tampak serius. Mereka tahu bahwa mungkin api surgawi yang legendaris itu tidak jauh dari sana. Oleh karena itu, mereka juga mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Siap menyerang kapan saja. Orang-orang dari tiga kekaisaran juga terlihat sangat serius. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Pedangki di tubuhnya melonjak, dan mata dewa surgawi bersinar dengan cahaya misterius. Akhirnya, setelah berjalan dua jam lagi, sesuatu berubah di depan mereka. Itu adalah gunung yang luar biasa, dan ada sebuah gua di kaki gunung itu. Ada dua pintu batu di pintu masuk gua. Kedua pintu batu itu tertutup, dan gunung itu seperti gunung berapi dewa, memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan Raja Naga Api dan yang lainnya merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Mereka merasakan getaran di jiwa mereka. Mengerikan sekali, Lin Suan mendongak kaget. Melalui mata dewa surgawi, dia melihat bahwa gunung besar itu membawa kekuatan yang sangat dahsyat. Itulah kekuatan asal mula api antara langit dan bumi. Apakah ini tempatnya? Apakah ada api surgawi yang mengerikan yang terkubur di sini? Keajaiban kuno di sekitarnya berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Huo Muzhen memandangi gua di depannya dengan cahaya menyala di matanya. Di pintu batu gua, ada tanda api misterius. Mereka hidup dan hidup, seolah-olah mereka menari api ilahi. Apakah kita sudah sampai? Wajah Huo Muzhen tanpa ekspresi, tapi hatinya liar karena gembira. Berdasarkan teks kuno yang ditinggalkan oleh kaisar kuno mereka, mereka tahu bahwa pasti ada api surgawi yang mengerikan yang terkubur di dalam gua. Namun, dia tidak berani gegabuh sama sekali. Meskipun tidak ada buku kuno tertinggal yang memberitahunya betapa berbahayanya di dalam, dia tahu bahwa itu pasti jauh lebih berbahaya daripada di luar berdasarkan formasi dan mekanisme yang dia temui sepanjang jalan. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mati di sini. Di belakangnya, Raja Naga Api dan Feng Ying Sui juga berjalan. Di antara mereka, Raja Naga Api bertepuk tangan dan tertawa keras. Seperti yang diharapkan dari generasi ketujuh gua api kilin yang hebat, keberanian ilahinya tak tertandingi. Dia sebenarnya bisa menemukan tempat di mana api surgawi dikuburkan. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo cepat buka pintu masuk gua. Di sebelahnya, Feng Ying Sui juga tidak sabar. Huo Muzen mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apapun. Karena mereka sudah datang ke sini, mustahil untuk mundur. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayo kita lakukan bersama, kalian berdua. Saat dia mengatakan itu, mereka bertiga menempelkan telapak tangan mereka ke pintu batu merah. Saat mereka bertiga melepaskan kekuatan mereka, pintu batu merah perlahan terbuka. Api surgawi yang awalnya menari di pintu batu juga terbagi menjadi dua. Itu terbuka, akhirnya terbuka. Di belakang mereka, makhluk-makhluk kuno sangat bersemangat. Bahkan Lin Suan menjadi gugup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Mencicit. Dia melihat ke depan dengan terkejut. Pada saat ini, pintu batu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Namun, itu berbeda dengan gua yang dia bayangkan. Tampaknya itu bukan sebuah gua, juga bukan istana atau pavilion. Sebaliknya, itu adalah pemandangan yang aneh. Mungkinkah ini adalah surga di dunia manusia? Astaga, mungkinkah ini ruang misterius yang jatuh dari alam abadi? Makhluk-makhluk kuno itu juga berteriak. Itu karena bagian dalamnya terlalu indah. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Itu benar-benar sebuah surga. Belum lagi mereka, bahkan Huo Muzhen pun tercengang. Raja Naga Api dan Feng Yingzui juga sangat terkejut. Sepanjang jalan, mereka menemui terlalu banyak bahaya, formasi, dan jebakan. Namun kini, surga di dunia manusia tiba-tiba muncul. Sulit bagi mereka untuk beradaptasi untuk sementara waktu. Huo Muzhen memandang ke depan dan merasakan dengan cermat. Memang benar, di surga ini, dia bisa merasakan kekuatan api yang samar. Itu pasti api surgawi yang legendaris. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan menjadi orang pertama yang masuk. Setelah dia, Raja Naga Api dan Feng Yingzui juga masuk, tidak mau ketinggalan. Setelah tiga puncak rahasia surgawi masuk, mereka mengaktifkan domain raja dan kekuatan garis keturunan mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tidak menemukan bahaya apapun, dan mereka bertiga diam-diam menghela nafas lega. Ketika sepuluh ribu makhluk kuno melihat pemandangan ini, mereka juga senang. Ayo pergi. Mereka semua masuk. Di langit, Zan Wushuang mendengus dingin, berubah menjadi aliran cahaya kemasan, dan dengan cepat menyerbu masuk. Di sisi lain, beberapa sosok misterius juga masuk. Lin Suan juga masuk. Dalam kegelapan, Naga Merah dan dua lainnya juga diam-diam mengikuti. Setelah Lin Suan masuk, dia terdiam. Dia dikelilingi oleh pemandangan surgawi, tapi dia juga bisa merasakan kekuatan asal api yang samar. Setelah masuk, api ilahi sembilan matahari di tubuhnya menjadi ceria. Rumput Neter Gelap Astaga, itu sebenarnya rumput neter gelap. Keajaiban sarang sepuluh ribu naga berteriak. Ini adalah ramuan spiritual yang tidak ada lagi di dunia luar. Dia sangat bersemangat. Dia berubah menjadi bayangan naga dan langsung bergegas untuk menyingkirkan Dark Neter Grace. Pemandangan ini membuat makhluk purba di sekitarnya sangat iri. Huo Muzen meliriknya dan tidak peduli. Meskipun rumput Dark Neter sangat berharga, namun jika dibandingkan dengan api surgawi, rumput itu tidak berarti apa-apa. Tujuannya adalah api surgawi. Sedangkan sisanya, dia tidak akan peduli. Namun lambat laun, dia berubah pikiran. Karena saat orang-orang di sekitar berpencar, teriakan keterkejutan terdengar. Buah roh logam. Bunga tinta. F. Cuk, mungkinkah ini obat raja? Jeritan terdengar. Mereka menyadari bahwa ini memang surga dunia. Obat-obatan roh di sini adalah obat-obatan yang sudah punah atau obat raja. Itu cukup membuat orang berteriak. Ini adalah harta karun yang tiada taranya. 2.963 Hahaha, ini bagus sekali. Ini adalah panen yang bagus. Ketiga anggota keluarga kerajaan primordial sangat bersemangat. Lin Xuan juga senang. Dia tidak menyangka akan menemukan begitu banyak tumbuhan roh di sini. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Dengan delapan langkah yin yang, kecepatannya sangat cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekaligus, dia mengambil dua obat spiritual yang sudah punah dan satu obat tingkat raja. Adegan ini tentu saja memenangkan ketidakpuasan orang lain. Lagi pula, meski ada banyak tumbuhan roh di sini, itu bukanlah kubis. Pihak lain telah merebut tiga dari mereka sekaligus. Bagaimana orang-orang ini dapat menoleransi hal ini? Lebih penting lagi, pihak lain bukanlah anggota dari Imemorial Theokrats. Dia hanyalah seekor semut manusia. Di mata mereka, orang seperti itu adalah eksistensi yang bisa mereka hancurkan kapan saja. Sebelumnya, mereka tidak membunuh pihak lain karena khawatir dengan formasi di luar. Sekarang, sepertinya tidak ada formasi tiada taraf di sini, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Apalagi pihak lain sangat ceroboh. Sepertinya mereka harus mengambil tindakan dan menghadapi bocah manusia di depan mereka ini. Apakah menurut Anda kami tidak berani mengambil tindakan terhadap Anda sekarang? Tanpa formasi, Anda mungkin hanyalah seekor semut. Pergi ke neraka. Banyak jenius primordial berjalan dan menatap linsuan dengan cibiran sinis. Dengan patuh serahkan ramuan roh yang Anda peroleh dan jiwa pedang naga besar. Aku bisa memberimu kematian cepat. Saya akan memberi Anda waktu sebatang dupa untuk menuliskan metode budidaya tubuh sembilan yang ilahi. Kalau tidak, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu. Nak, serahkan jiwa pedang naga besar dan tubuh sembilan yang ilahi, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Aku akan membiarkanmu menjadi pelayanku, dan setelah seribu tahun, aku akan membebaskanmu. Orang-orang ini mencibir sinis dan mengepung linsuan. Linsuan menutup matanya. Mengapa? Akhirnya mau tidak mau harus bergerak. Ini saat yang tepat untuk melatih otot dan tulangnya. Sosoknya bersinar dan dia mengambil inisiatif menyerang. Mencari kematian. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka meraum dengan marah. Pihak lain sebenarnya berani mengambil inisiatif menyerang mereka. Pergi, bunuh dia. Orang-orang ini berteriak dengan dingin dan langsung menyerang. Dua sosok itu seperti dewa dan setan. Mereka mengulurkan telapak tangan besar mereka dan meraih linsuan. Salah satunya memiliki cakar berwarna merah. Dia adalah seorang jenius dari sarang sepuluh ribu naga. Yang lainnya adalah keajaiban gua api kilin. Flaming kilin klaw bersinar lebih terang. Linsuan mendengus dingin. Dia sangat kuat. Mengapa dia takut pada orang-orang ini? Cahaya di matanya berkedip-kedip dan berubah menjadi dua pancaran cahaya ilahi yang menembus kehampaan. Seluruh tempat mulai bergetar. Gelombang udara yang mengerikan melonjak ke langit. Bang-bang. Kedua jenius primordial itu dikirim terbang. Serangan mereka hancur dan tubuh mereka ditembus oleh pedangki. Apa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Makhluk purba di sekitarnya menjadi gila. Kekuatan linsuan telah melebihi harapan mereka. Sialan, ayo serang bersama. Orang-orang ini bertindak cepat. Linsuan mencibir. Sosoknya melintas dan menghilang. Saat dia muncul, pedang di tangannya berkedip dan menyelimuti orang-orang ini. Ah! Teriakan keterkejutan terdengar satu demi satu saat tanda pedang muncul di tubuh mereka masing-masing. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan bahwa ramuan spiritual yang baru saja mereka petik juga telah direnggut oleh seekor monyet. Sialan, beraninya kamu. Keajaiban ini sangat marah hingga mereka muntah darah. Awalnya mereka ingin merampok pihak lain, namun siapa sangka bukan hanya gagal, tapi juga dirampok oleh pihak lain. Bum-bum-bum. Aura yang kuat meletus. Makhluk purba ini mengertakan gigi karena marah. Mereka akhirnya berhenti menahan diri. Aura mengerikan melonjak antara langit dan bumi. Kenapa? Kamu ingin bertarung. Aku tidak keberatan bermain denganmu. Linsuan mencibir. Tubuh sembilan yang ilahi berkembang dengan cahaya, dan niat pedang yang menakutkan juga meletus. Lawanmu adalah aku. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Di langit, Zan Wushuang menunjukkan senyuman sinis. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, pada saat ini, Raja Naga Api, Huo Muzen, dan Feng Yingzue mengerutkan kening. Terutama Huo Muzen, dia menemukan bahwa setelah Linsuan mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi, aura api yang menakutkan melonjak dari tanah. Hal ini membuat ekspresinya berubah serius. Raja Naga Api juga berkata dengan keras, kalian semua, berhenti. Begitu dia mengatakan ini, penduduk sarang 10 ribu naga mundur. Feng Yingzue juga memanggil kembali orang-orang di punggung Bukit Phoenix Ilahi. Mereka mengatakan lebih baik mendapatkan api surgawi terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka sudah berada di langkah terakhir. Mereka tidak akan menyerahkan api surgawi demi anak manusia. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Zan Wu Shuang tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat kekejauhan. Api surgawi juga menggoda dia. Linsuan mencibir. Kali ini, dia mendapatkan satu lagi obat raja dan tiga ramuan spiritual yang telah punah. Baginya, itu bisa dikatakan panen yang bagus. Dia dengan senang hati menyimpan obat raja dan ramuan spiritual ini ke dalam Black Earth. Dengan tangan di belakang punggung, dia melihat kekejauhan. Dia tidak sedang terburu-buru. Dia akan membiarkan orang-orang ini bertarung terlebih dahulu. Setelah api surgawi padam, dia akan membuat rencana. Di hadapannya terdapat air terjun yang megah. Namun yang mengalir di air terjun ini bukanlah air, melainkan api. Api dan lava yang mengerikan mengalir dari sana. Aura api di sini sangat pekat. Di bawah air terjun ada sebuah danau besar. Warnanya juga sangat merah menyala dan dipenuhi lava. Huo Muzhen tiba di depan danau yang menyala-nyala, matanya berkedip-kedip. Dia merasakan bahwa api surgawi mungkin ada di bawah. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Yang lainnya juga tidak bergerak. Ekspresi Raja Naga Api dan Feng Yingzue sangat serius. Mereka merasakan rasa gentar, seolah kekuatan di bawah dapat menghancurkan mereka. Saudara Muzhen, jangan bersembunyi lagi. Cepat dan lakukan yang terbaik. Raja Naga Api berkata dengan suara yang dalam. Feng Yingzue, yang berada di sampingnya, juga menoleh. Huo Muzhen mencibir, lakukan yang terbaik, membuatkan gaun pengantin untuk muridmu. Dia tidak bodoh. Dia secara alami tahu bahwa ketika api surgawi muncul, Raja Naga Api dan Feng Yingzue akan menyerang tanpa ampun. Lalu apa yang kamu inginkan? Feng Yingzue mengerutkan kening. Huo Muzhen berkata, sederhana saja. Sepanjang jalan, saya telah memimpin Anda untuk memecahkan susunannya, terutama ke area keempat. Saya juga telah menghabiskan banyak kartu truf dan harta karun. Sekarang, kamu akan menggadaikan harta di tanganmu kepadaku. Aku akan menghancurkan susunannya. Jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Anda. Wajah Feng Yingzue memerah karena marah. Raja Naga Api mengangguk. Tidak masalah. Bukankah itu hanya harta karun? Aku akan memberikannya padamu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Setelah Huo Muzhen menerimanya, dia memeriksanya dengan jiwanya dan tersenyum puas. Bagus sekali. Bagaimana denganmu? Dia memandang Feng Yingzue. Wajah Feng Yingzue memerah, dan matanya yang indah dipenuhi amarah. Namun, dia masih mengulurkan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Huo Muzhen juga memeriksanya, lalu menyimpannya dengan puas. Bagus. Kalian berdua, bantu aku. Kita akan menghancurkan susunannya bersama-sama dan merebut api surgawi. Baiklah, tidak masalah. Keduanya mengangguk. Berdengung. Mata Huo Muzhen bersinar dengan cahaya yang menusuk. Jubahnya berkibar, dan hantu kilin api muncul dan menghilang secara misterius. 2964 Dengan lambayan tangannya, dia mulai memecahkan susunannya. Disarai muncul satu persatu dan ditampilkan olehnya. Di depannya, danau yang menyala-nyala berkelap-kelip dengan tanda misterius dan menutupi sekeliling. Jelas sekali bahwa ini adalah susunan yang sangat menakutkan. Jika ada yang menyerang dengan gegabuh, mereka mungkin akan langsung terbakar menjadi abu. Berdengung. Berdengung. Mata Huo Muzhen terfokus saat dia memegang cakram arrai yang menyala di tangannya. Ada 49 bendera merah kecil menyala di atasnya. Di bawah kendalinya, bendera-bendera itu melebar tertiup angin dan berubah menjadi 49 bendera besar yang menutupi langit dan dimasukkan ke dalam tanah. Setiap bendera berwarna merah tak tertandingi dan ditutupi dengan tanda kilin yang ganas tergambar di bendera. Huo Muzhen mengendalikan piringan susunan itu dengan kedua tangannya, dan 49 bendera kilin yang menyala-nyala terus berganti posisi dengan nyala api yang berkobar menyala di atasnya. Kekuatan mengerikan meledak, cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Di depan mereka, susunan kuno itu sedikit bergetar tetapi tidak pecah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya susunan ini. Tunggu apa lagi? Apa yang kamu tunggu? Huo Muzhen berteriak dingin pada Raja Naga Api dan Feng Xinyu. Mata Raja Naga Api berkedip-kedip. Dia menghela nafas dan menyerang. Feng Yingzui juga menyerang. Sejujurnya, mereka berdua tidak ingin menyerang karena hanya membuang-buang energi untuk menghancurkan susunannya. Setelah susunannya rusak, itu pasti akan menjadi pertempuran yang kacau balau. Tanpa energi, akan sulit memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, Raja Naga Api berteriak dengan dingin, Zan Hu Shuang, apakah kamu masih tidak akan menyerang? Feng Yingzui juga berteriak dengan dingin, dan mereka yang bersembunyi di kegelapan, saya tahu kalian semua ada di sini. Namun, mustahil menuai tanpa menabur. Tampaknya Feng Yingzui ingin menyeret semua ahli tersembunyi ke dalam air. Sosok-sosok muncul satu demi satu, dan beberapa di antaranya memiliki wajah muram. Sial, wanita ini sangat pintar sehingga dia tidak membiarkan siapapun pergi. Tiga sosok lagi muncul di sekitarnya. Selain Zan Hu Shuang, ada Kaisar Selatan Yan Nantian, dan yang terakhir adalah Pria Pucat dan Centil. Huo Xinyan, dari Istana Raja Iblis. Yan Nantian memandangnya dan berkata dengan cemberut. Saya tidak berharap Kaisar Selatan yang terkenal mengenali orang tidak penting seperti saya. Sungguh mengejutkan. Pria Centil itu terkekeh. Mendengar ini, Raja Naga Api dan yang lainnya mengerutkan kening. Istana Raja Iblis, dari Klan Iblis. Klan Iblis adalah salah satu dari sepuluh ribu ras kuno. Namun, dia berbeda dari mereka. Ras Iblis selalu ada dan tidak mengalami hibernasi. Oleh karena itu, meskipun mereka juga merupakan bagian dari sepuluh ribu ras kuno, hubungan mereka tidak terlalu dekat. Sebaliknya, hubungan antara ras Iblis dan ras manusia saling terkait rat. Lin Suan berdiri di samping dan memperhatikan. Dengan mata ilahi keberuntungan surgawi, dia secara alami tahu bahwa seseorang bersembunyi di kegelapan. Namun, yang mengejutkannya, ternyata itu adalah Yan Nantian dan orang-orang dari Istana Kekaisaran Finn. Apa hubungan antara Huo Sinyan dan Huo Tiandu? Kalau dipikir-pikir, dia pastilah seorang jenius yang sangat kuat di Istana Raja Iblis. Kali ini, apakah Yan Ruyu datang? Mata Lin Suan berkedip. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bertemu pihak lain. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan pihak lain. Baiklah, karena mereka semua ada di sini, ayo serang bersama. Huo Muzen berkata dengan suara yang dalam. Yang lain mengangguk. Selama formasinya tidak rusak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut api surgawi bahkan jika mereka menginginkannya. Beberapa jenius top bergabung untuk menghancurkan formasi. Makhluk purba lainnya sangat gugup. Lin Suan juga mundur jauh. Dia tidak bergerak. Pada saat ini, cahaya kemasan muncul di matanya saat dia dengan cepat menganalisis formasi. Di saat yang sama, Naga Merah dan yang lainnya diam-diam datang ke sisinya. Nak, formasi ini tidak sederhana. Saya memperkirakan peluang keberhasilan mereka kurang dari setengah. Apakah sesulit itu? Lin Suan terkejut saat mendengar itu. Kita harus tahu bahwa barisan ini sudah sangat kuat. Terlebih lagi, melihat pencapaian pihak lain dalam formasi, seharusnya cukup bagus. Secara khusus, 49 bendera kilin merupakan senjata tajam untuk mematahkan formasi. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak memiliki peluang sukses 50%. Jika kita berdua bekerja sama dengan mereka, saya perkirakan tingkat keberhasilannya sekitar 70%. Naga Merah diam-diam mengirimkan suaranya. Lin Suan mengangguk sedikit setelah mendengar itu. Pencapaian Naga Merah dalam formasi sangat kuat dan juga tidak lemah. Jika keduanya bekerja sama, tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Namun, Lin Suan tidak akan bertindak gegabuh. Terutama Naga Merah, dia tidak bisa keluar. Jika tidak, Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Lin Suan menunggu dengan tenang. Ledakan. Krune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di depan mereka, dan energi mengerikan melonjak. Tiba-tiba, retakan muncul di salah satu bendera kilin. Itu sangat ganas. Ekspresi semua orang berubah saat melihat pemandangan itu. Dengan ledakan, bendera kilin pecah menjadi dua. Oh tidak. Banyak orang berteriak. Pupil mata Huo Muzen mengerut. Dia sudah bersiap untuk ini. Dia berteriak dengan dingin, dan seorang pemuda keluar dari keajaiban gua api kilin. Ia langsung mengeluarkan bendera untuk menggantikan yang rusak. Terus hancurkan formasi. Ekspresi Huo Muzen dingin. Dia memiliki lebih dari satu formasi, jadi tidak masalah jika sebuah bendera dipatahkan. Untungnya, dia telah mengambil cincin penyimpanan Raja Naga Api dan Feng Ying Sui. Jika tidak, kerugian akibat hancurnya satu spanduk akan membuatnya merasa terjepit. Namun, hal baik itu tidak bertahan lama. Tidak lama kemudian, tiga suara mengerikan terdengar. Tiga bendera fire kilin patah menjadi dua. Selain itu, ada empat bendera lainnya yang retak. Terjadi ledakan yang keras. Energi kekerasan meledak, dan semua bendera kilin dikibarkan. Di depan mereka, danau yang menyala-nyala memancarkan kekuatan api yang tak terbatas, memaksa semua orang mundur. Tidak baik. Ekspresi para keajaiban berubah, dan mereka dengan cepat mundur. Kekosongan tempat mereka berdiri hancur dan terbakar abis. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Zan tak tertandingi mengerutkan kening. Raja Naga Api, Feng Ying Sui, dan yang lainnya tampak serius. Wajah kecil Huo Muzen bahkan lebih garang. Matanya terbakar, dan auranya sangat menakutkan. Sial, dia gagal. Dia telah gagal. Kali ini, terlalu banyak bendera kilin yang rusak sehingga dia tidak dapat memperbaikinya. Namun, itu mustahil. Pelat formasi adalah harta berharga dari Gua Api Kilin. Sebelumnya berhasil mematahkan formasi. Tapi sekarang, dia tidak hanya gagal, tapi dia juga kehilangan banyak hal. Dia tidak bisa mempercayainya. Sial, kekuatan formasi ini masih di atas imajinasinya. Mungkinkah kali ini mereka akan kembali dengan kegagalan? Namun, jika mereka bahkan tidak bisa mendapatkan api surgawi, mereka bisa melupakan void divine furnace. Pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali dengan mata kilin. Dengan cara ini, putra mahkota kilin pasti tidak akan puas. Di kejauhan, mata Lin Swan berkedip, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Benar saja, seperti dugaan naga merah, kali ini mereka gagal. Namun, apakah Gua Api Kilin benar-benar menyerah? Apakah mereka punya kartu truf? Dia tidak tahu. Karena itu, dia bersiap menunggu dan melihat. 2965. Makhluk kuno lainnya menghela nafas. Tatapan Raja Naga Api dingin, dan wajah Feng Ying Sui menjadi dingin. Para jenius lainnya juga terlihat tidak ramah. Di antara mereka, ekspresi Huo Muzen bahkan lebih garang. Makhluk purba dari sarang 10 ribu naga dan punggung Bukit Kaisar Ilahi melihat bahwa tidak ada harapan, jadi mereka bersiap untuk mencari di sekitar untuk melihat apakah masih ada harta karun lagi. Karena mereka tidak bisa mendapatkan api surgawi, mereka ingin mendapatkan lebih banyak ramuan spiritual untuk menutupi kerugian mereka. Mata Raja Naga Api berkedip ketika dia bertanya, Saudara Muzen, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Dia tidak percaya bahwa Gua Api Kilin hanya memiliki sarana seperti itu. Dari kelihatannya, pihak lain jelas sangat familiar dengan Sky Flame City. Bagaimana mungkin mereka tidak menyiapkan rencana cadangan? Huo Muzen menggelengkan kepalanya, formasi susunannya lebih kuat dari yang kita bayangkan. Untuk sementara, saya tidak punya cara lain. Mendengar ini, Feng Ying Sui mendengus. Tidak ada jalan lain, Anda mengambil barang-barang kami dan mengatakan tidak ada jalan lain. Kalau begitu, cepat kembalikan cincin penyimpanan itu padaku. Dia sangat marah. Sial, dia awalnya mengira orang-orang di Gua Api Kilin punya cara untuk membukanya, tapi dia tidak berharap bahagia tanpa hasil. Bagaimana Feng Ying Sui bisa bahagia? Apakah tamu, Anda menginginkannya kembali? Sial, jika bukan karena aku, apakah kamu bisa sampai di sini? Huo Muzen juga marah. Sepanjang jalan, orang-orang dari sarang 10 ribu naga dan punggung Bukit Phoenix Ilahi mengikuti mereka seperti plester kulit anjing. Dan Gua Api Kilin lah yang memecahkan formasi susunan. Terutama formasi susunan pertahanan di level keempat. Itu menghabiskan banyak hartanya. Tapi sekarang, tim sebenarnya ingin mengambil kembali ruang penyimpanan tersebut. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menyerahkan apa yang telah diperolehnya? Ekspresi Huo Muzen dingin. Apa katamu? Katakan lagi. Jangan mengira aku tidak berani menyerangmu. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Feng Ying Sui, yang berada di samping, berteriak, Ayolah, aku tidak takut padamu. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu hanya karena kamu generasi ketujuh? Meskipun Feng Ying Sui adalah generasi kesembilan, dia tampaknya tidak takut sama sekali pada Huo Muzen. Melihat suasana semakin tegang, Lin Suan, yang berada di kejauhan, tersenyum. Kenapa? Mereka mulai bertengkar. Jika kedua belah pihak bisa bertarung, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Ekspresi Lin Suan santai, tetapi di sisi lain, suram dan khawatir. Terutama mereka yang berasal dari gua api kilin, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi suram. Putra mahkota mereka telah memberi mereka tugas, jadi jika mereka tidak bisa mendapatkan api surgawi, mereka tidak perlu kembali. Saudara Muzen, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Kata Raja Naga Api sambil mengerutkan kening. Bukannya tidak mungkin, suara Huo Muzen dingin. Mendengar ini, semua orang menoleh dengan secerca harapan di mata mereka. Metode apa? Feng Yingzui bertanya dengan cepat. Mata Zan Wushuang dan yang lainnya membara karena gairah. Huo Muzen mendengus dingin dan berkata, tentu saja untuk mematahkan formasi. Meskipun formasi ini sangat kuat, formasi ini telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak percaya itu tidak bisa dipecahkan. Selain itu, selama itu masih berupa formasi, pasti ada cara untuk menghancurkannya. Jika kita mempelajarinya dengan sabar, suatu hari kita akan mampu memecahkannya. Namun, mungkin memerlukan waktu lebih lama. Pada titik ini, Huo Muzen memandang orang-orang di Gua Api Kilin dan berkata dengan keras, saya tidak peduli apa yang kalian lakukan. Gua Api Kilin saya harus menghancurkan formasi api ini dan mendapatkan api surgawi. Seberapa percaya diri Anda? Raja Naga Api berpikir sejenak dan bertanya dengan suara yang dalam. Huo Muzen mengulurkan tangan, 50 persen. Namun, saya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan. Itu tergantung berapa banyak orang yang mau bergabung dengan saya. Raja Naga Api berpikir sejenak dan berkata, saya bersedia bergabung dengan Anda. Saya juga bersedia. Melihat Raja Naga Api setuju, Feng Ying Sui tentu saja tidak mau ketinggalan. Baiklah. Mata Huo Muzen bersinar dengan cahaya dingin. Besar. Dia tersenyum. Jika Gua Api Kilin melakukannya sendiri, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, dengan bantuan sarang 10 ribu naga dan roh kaisar ilahi, hal itu akan memakan waktu lama. Namun, itu jauh lebih kuat dari mereka. Memikirkan hal ini, mereka melihat ke arah Zan Wushuang. Yang nantian dan yang lainnya, bagaimana menurutmu? Karena kamu di sini, bagaimana kamu bisa kembali dengan mudah? Zan tak tertandingi berkata dengan dingin. Huo Xinyan juga mengangguk. Mereka masih sangat muda dan punya banyak waktu untuk menunggu. Begitu mereka mendapatkan api surgawi, kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu benar-benar tawaran yang bagus. Lin Suan mundur jauh dan melihat pemandangan ini sambil mencipir. Tampaknya orang-orang ini benar-benar tidak mau menyerah. Dia tidak punya waktu untuk menemani orang-orang ini untuk mendapatkan api surgawi. Mungkin, dia harus mencoba melihat apakah ada cara lain. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di mata emasnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening seolah dia merasakan suatu kekuatan. Mungkinkah? Dia dengan cepat menggabungkan dan membentuk sebuah rune yang dia peroleh di lorong hitam. Saat berikutnya, dia terkejut, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Itu adalah. Dia melihat di kejauhan, di kehampaan, sepertinya ada tungku dewa yang menyebarkan api yang mengerikan. Namun, ketika dia ingin melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa benda itu telah hilang lagi. Mungkinkah itu hanya ilusi? Mustahil. Lin Suan memiliki keyakinan penuh pada mata ilahi rahasia surgawi. Jika mata ilahi rahasia surgawi memiliki ilusi, mungkin tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Kalau begitu, ada harta karun lain di tempat ini selain api surgawi. Dan orang-orang ini tidak mengetahui tentang harta karun ini. Memikirkan hal ini, jantung Lin Suan berdebar kencang. Ayo kita lihat. Dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke trio naga merah. Di saat yang sama, dia diam-diam mundur. Tentu saja dia harus berpura-pura kecewa. Huh, awalnya aku ingin melihat seperti apa api surgawi itu. Aku tidak menyangka kalian begitu tidak berguna sehingga kalian bahkan tidak bisa membuka formasi. Lupakan saja, aku akan pergi dan melihat apakah ada King Herbal yang aku lewatkan. Saat dia berbicara, dia berjalan-jalan di sekitar. Sial, anak ini terlalu hina. Mendengar ini, makhluk purba di depannya memuntahkan darah karena marah. Beraninya dia menyebut mereka tidak berguna. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah kota api surgawi yang sangat misterius. Apakah menurutmu formasinya begitu mudah untuk dipatahkan? Zhan Wu Shuang melirik ke pihak lain, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Namun, dia tidak bergerak. Hal terpenting sekarang adalah memikirkan cara untuk mendapatkan api surgawi. Adapun pihak lain, dia akan menghadapinya setelah mendapatkan api surgawi. Dia tidak percaya pihak lain bisa melarikan diri. Bagaimanapun, Gua Api Kilin telah memimpin tim sepanjang perjalanan. Tanpa Gua Api Kilin, orang-orang ini tidak akan bisa pergi sama sekali. Merasakan bahwa tatapan Zhan Wu Shuang telah berali darinya, Lin Xuan mendengus dingin di dalam hatinya. Hebat, sepertinya orang-orang ini memang lengah. Memikirkan hal ini, dia perlahan berjalan menuju tempat dia melihat tungku misterius. Di belakangnya, keajaiban kerajaan kuno mengertakkan gigi. Sialan, serang, bunuh anak itu. Ia, tangkap dia dulu, kuliti dia hidup-hidup, dan buat dia mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Mereka berdua sangat marah hingga menjadi gila. 2.966 Salah satunya berasal dari sarang 10.000 naga, dan yang lainnya sepertinya berasal dari Gua Roh Api. Keduanya saling memandang dan tersenyum sinis. Mereka dengan cepat mengikuti di belakang Lin Xuan. Di sisi lain, Lin Xuan melihat tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia mempercepat. Seluruh surga itu sangat besar. Selain air terjun yang menyala-nyala dan danau yang menyala-nyala di depannya, ada fenomena aneh lainnya di sekitarnya. Di kejauhan, ada sebuah lembah. Di depan lembah, Lin Xuan berhenti karena dia melihat tungku ilahi misterius di lembah. Nak, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah memang ada harta karun lainnya? Naga merah dan dua lainnya masih bersembunyi di kehampaan. Mereka dengan cepat bertanya melalui transmisi suara. Aku memang melihatnya, tapi aku hanya melihatnya sekali. Ketika saya melihatnya lagi, benda itu menghilang. Jangan panik, saya akan mencoba menggunakan tiga pola misterius. Ekspresi Lin Xuan serius. Dia telah mengaktifkan salah satu pola misterius sebelumnya, dan sekarang dia akan mengaktifkan pola lainnya. Dia ingin melihat apakah dia bisa melihat tungku ilahi di kehampaan lagi dengan dua pola misterius. Tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya, membentuk pola misterius yang menyelimuti area di depannya. Benar saja, pada saat berikutnya, Lin Xuan melihat tungku ilahi mengambang di kehampaan lembah. Tungku ilahi itu sangat menakutkan. Ada berbagai jenis binatang langka di tungku, dan ada juga tanda api yang menakutkan. Itu seperti api abadi, itu sangat misterius. Benarkah ada satu? Lin Xuan sangat senang. Namun, saat ini, dia mengerutkan kening. Di sampingnya, naga merah, murong kinceng, dan yang lainnya juga berseru. Oh tidak, seseorang datang. Mereka dengan cepat mundur dan membuka jarak. Lin Xuan berbalik dan mengerutkan kening saat dia melihat ke belakang. Di belakangnya, dua sinar cahaya bersinar dengan cepat dan segera sampai di dekat lembah. Nak, kamu cukup pandai bersembunyi. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di sini? Huff, beraninya kamu memprovokasi kami. Kamu sudah mati. Berlututlah dengan patuh dan serahkan semua harta karun padamu. Keduanya sangat ganas. Keduanya memiliki aura kuat yang mencapai 40 ribu kekuatan arcaian. Nak, aku tahu kamu mengalahkan Bai Qian Shan, tapi di depan kami, kamu masih seekor semut. Masing-masing dari kita dapat dengan mudah membunuh Bai Qian Shan. Kami adalah jenius dari keluarga kekaisaran. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Sekarang kami berdua telah bergabung, Anda tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jadi, berlututlah dengan patuh. Huff, hanya 40 ribu unit kekuatan arcaian. Anda berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan saya. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Kalian berdua bukan tandinganku. Jika kamu ingin mati, silakan saja. Orang yang ceroboh. Ekspresi keajaiban dari sarang 10 ribu naga menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Darah naga melonjak di tubuhnya, dan sisik naganya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Niat membunuhnya berubah menjadi pedang pembunuh yang membesar di langit dan menebas ke depan. Tidak bagus, cepat mundur. Dalam kegelapan, ekspresi Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu berubah. Kedua keajaiban ini tidak lebih lemah dari naga berkepala dua sebelumnya. Apakah ini keajaiban dari para teokrat abadi? Masing-masing dari mereka sangat kuat. Menghadapi pedang pembunuh berwarna darah, wajah Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengulurkan telapak tangan dan meraih ke depan. Langit dipenuhi cahaya kemasan. Telapak tangannya seperti Gadvin, mengguncang sembilan langit. Dengan ledakan, dia meraih pedang pembunuh berwarna darah dan mengguncangnya dengan kuat. Semua pedang pembunuh telah hancur. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, 40 ribu unit arcaian power bukanlah tandingan saya. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aura dingin muncul di mata Lin Suan. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia harus membunuh dua keajaiban ini. Jika tidak, rahasia lembah akan terbongkar. Sial, anak ini aneh sekali. Fisiknya sangat kuat. Ayo serang bersama. Keajaiban dari sarang 10 ribu naga berteriak. Di sisi lain, keajaiban dari gua api kilin juga mengangguk. Dia membuka mulutnya dan mengibarkan bendera merah kecil. Itu sangat mirip dengan bendera kilin yang pernah digunakan Huo Muzen sebelumnya. Ada juga kilin yang sangat ganas tergambar di atasnya. Kali ini, bukan hanya kepala kilin, tapi pola kilin yang lengkap. Begitu muncul, ia dengan cepat membesar dan berdengum di langit. Api yang mengerikan menyelimuti sekeliling. Nak, pergilah ke neraka. Rahasia surgawi dari gua api kilin meraih bendera merah dan mengibarkannya tanpa henti. Energi yang mengerikan meletus dan menyapu. Di sisi lain, keajaiban dari sarang 10 ribu naga juga mencibir. Dia mengeluarkan tombak ungu dan menusukkannya ke depan, menembus delapan kehancuran. Jika keduanya menyerang bersama, mereka pasti bisa membunuh pihak lain dengan mudah. Namun, mereka salah. Lin Xuan saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia memiliki 50 ribu unit kekuatan arcaian. Bahkan jika pihak lain bergabung, mereka tidak akan bisa menimbulkan ancaman apapun padanya. Benar saja, Lin Xuan meninju dengan kedua tinjunya, dan api ilahi sembilan matahari terbakar dengan ganas. Menghancurkan. Pukulan itu mendarat di bendera merah kilin, menyebabkan bendera itu meredup dan kehilangan kilaunya. Itu pecah menjadi dua dari tengah. Dengan tangannya yang lain, dia meraih tombak berbentuk naga itu dan memecahnya menjadi enam bagian. Dalam sekejap, harta sihir mereka hancur. Keduanya juga terkena dampak dan memuntahkan darah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Sial, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mereka akan menjadi gila. Keduanya memiliki 40 ribu unit kekuatan arcaian. Betapa menakutkannya ketika mereka bergabung. Mungkin tidak ada seorang pun di umat manusia yang bisa dibandingkan dengan mereka. Tapi sekarang, semut di mata mereka telah menghancurkan senjata mereka dengan begitu mudahnya. Mereka bahkan mengalami luka dalam. Adegan ini seperti mimpi. Sial, anak ini menyembunyikan kekuatannya. Kekuatannya berada di atas 40 ribu unit kekuatan arcaian. Tidak, aku harus melaporkan ini pada generasi ketujuh. Ekspresi keduanya berubah drastis. Mereka menyadari bahwa mereka ceroboh. Pihak lain menyembunyikan kekuatannya. Dia pasti merencanakan sesuatu. Keduanya berbalik dan ingin pergi. Kamu masih ingin pergi? Tinggal. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka berdua pergi? Jadi pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang kilin api. Dengan tusukan pedang, kedua kepala itu terbang dan jiwa mereka langsung hancur. Lin Xuan tidak menahan sama sekali dengan pedang ini. Engah, engah. Darah keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Keduanya melebarkan mata karena ketakutan yang tak terhingga. Mereka tidak menyangka pihak lain akan membunuh mereka dengan mudah. Api ilahi sembilan matahari muncul di telapak tangan Lin Xuan, dan dia ingin membakar kedua mayat itu menjadi abu. Namun, dia tidak menyadari bahwa sebagian dari darah kedua keajaiban itu terbang ke lembah dan mendarat di kehampaan. Itu adalah darah keajaiban kuno, dan itu adalah darah Ras Naga dan Mutiara Kilin. Itu memiliki kekuatan misterius. Oleh karena itu, ketika mendarat di lembah, akhirnya membuat khawatir tungku misterius itu berdengung. Retakan, retakan. Kekosongan di sekitarnya hancur, dan kekuatan mengerikan melonjak, menyebabkan seluruh dunia kehilangan cahayanya. Getaran hebat datang, seolah-olah dewa sedang bangkit. Oh tidak. Ekspresi Lin Xuan berubah. Mundur. 2967. Naga merah dan dua lainnya telah lama terdorong jauh. Lin Xuan juga menggunakan delapan langkah yin yang, berubah menjadi aliran cahaya, dan pergi dalam sekejap. Begitu dia pergi, bola api keluar dari lembah. Itu sepenuhnya dibentuk oleh jalinan rune dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, kekosongan itu hancur, dan mayat dari dua keajaiban kuno itu langsung dibakar menjadi mayat kering dan jatuh ke tanah. Di depan danau yang menyala-nyala. Huo Muzen, Raja Naga Api, dan para petinggi surga lainnya tidak segera bergerak. Mereka duduk bersila dan bersiap menyesuaikan tubuh mereka hingga puncaknya. Kemudian, mereka akan bergerak. Tiba-tiba, mereka merasakan fluktuasi yang mengerikan datang dari jauh. Berdengung. Orang-orang ini membuka mata karena terkejut dan bingung. Sial, apa yang terjadi? Kekuatan yang mengerikan. Mungkinkah seseorang memicu formasi susunan yang tiada taranya? Saat mereka berbicara, ekspresi dari keajaiban terbaik ini berubah. Karena mereka tahu banyak makhluk purba yang mencari ramuan spiritual di sekitarnya. Mungkin seseorang secara tidak sengaja menyentuh formasi susunan. Jika itu masalahnya, semuanya akan menjadi masalah. Sial, ayo pergi dan lihat. Feng Yingzui berteriak dan memimpin. Raja Naga Api dan yang lainnya juga naik ke udara. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Di depan lembah. Kekosongan perlahan tertutup, dan Lin Suan mendarat di tanah lagi dengan ekspresi suram. Serangan tadi sangat menakutkan, cukup untuk menghancurkan segalanya. Mungkin hanya orang suci yang mampu menahannya. Namun, yang aneh adalah lingkungan sekitar tidak runtuh. Ini harusnya terkait dengan Skyfire City. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, Raja Naga Api dan yang lainnya tiba di dekat lembah. Mereka melayang di langit dan melihat ke bawah, mengerutkan kening. Ketika mereka melihat dua mayat hangus di tanah dan linsuan, mereka langsung marah. Bocah sialan, beraninya kamu. Mereka meraung dengan gila-gilaan. Sial, pihak lain sangat ceroboh. Mereka tidak bisa mentolerir kenyataan bahwa dia berani membunuh murid-murid keluarga kerajaan kuno. Tak lama kemudian, tatapan mereka tertarik pada benda-benda di jurang. Seseorang berteriak, Apa itu? Astaga, mungkinkah itu harta karun? Banyak orang berteriak. Banyak makhluk purba telah tiba. Mereka melihat ke dalam lembah dan melihat tungku ilahi mengambang di kehampaan. Mereka sangat terkejut. Di langit, murid Raja Naga Api, Feng Ying Sui, dan yang lainnya juga menyusut. Mereka merasakan getaran di jiwa mereka. Aura yang memancar dari tungku ilahi itu terlalu menakutkan. Api yang menari di atas mereka mampu dengan mudah memusnahkan mereka. Di langit, Huo Muzen memandang ke lembah, dan pupil matanya menyusut. Apa ini? Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Kebanggaan langit lainnya dari Gua Roa Api juga terkejut. Mengapa benda ini ada di sini? Mereka semua tercengang. Melihat pemandangan ini, Raja Naga Api mengerutkan kening sementara wajah Feng Ying Sui menjadi gelap. Sial, tahukah kamu ada harta karun di sini? Dia benar-benar marah karena marah. Orang-orang Gua Api Kilin ini terlalu penuh kebencian. Dia tahu bahwa ada harta karun, namun dia merahasiakannya. Jika bukan karena fluktuasi energi, mereka akan tetap berada dalam kegelapan. Zhan Wu Shuang dan yang lainnya juga datang dan pergi. Huo Muzen juga mendengus dingin. Saya juga tidak tahu. Benda ini ada di sini, jadi aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Nah, apakah kamu masih tahu tentang keberadaan harta karun tersebut? Feng Ying Sui tidak mundur. Huo Muzen mencibir. Lelucon apa? Kenapa aku harus memberitahumu? Selain itu, apakah menurut Anda-Anda memiliki kekuatan untuk mendapatkan Void Divine Furnace ini? Anda bahkan tidak bisa mendapatkan api surgawi, dan Anda masih menginginkan Void Divine Furnace. Lelucon yang luar biasa. Begitu kata-kata ini keluar, jantung semua orang berdetak kencang. Memang benar, aura yang memancar dari kehampaan di depan terlalu menakutkan. Gumpalan api mungkin bisa membunuh mereka seketika. Untuk mendapatkan harta karun sebesar itu, setidaknya seorang saint harus bergerak. Di bawah, Lin Suan menyipitkan matanya. Void Divine Furnace, jadi harta karun ini disebut Void Divine Furnace. Tampaknya orang-orang dari Gua Api Kilin sudah lama mengetahui keberadaan harta karun ini. Sial, dia tahu banyak tentang ini. Aku bertanya-tanya, rahasia apa lagi yang mereka ketahui? Di atas, Feng Ying Sui dan yang lainnya juga mendarat. Mereka melihat ke arah Void Divine Furnace di lembah depan dengan mata berkedip-kedip. Saya tidak percaya, apakah itu sekuat yang Anda katakan? Saat dia berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mengeluarkan setetes esensi darah. Ditemani api, ia berubah menjadi burung Phoenix dan bergegas ke depan. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian. Begitu burung Phoenix berwarna darah tiba di lembah, ia diserang oleh serangan yang mengerikan dan langsung diselimuti oleh api yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dalam sekejap, ia terbakar menjadi abu dan tidak ada lagi. Apa? Sangat kuat. Banyak makhluk arcean berteriak. Kelopak mata Feng Ying Sui bergerak-gerak liar. Dia tahu kekuatan serangan ini. Namun, mereka bahkan tidak bisa bergegas ke lembah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya lembah di depan. Raja Naga Api, Zhan Wu Shuang, dan yang lainnya juga tampak serius. Huo Muzen mencibir. Jangan buang energi Anda. Void Divine Furnace dilindungi oleh Eight Barents Divine Fire Array. Array itu bahkan lebih mengerikan daripada array yang melindungi api surgawi. Kita bahkan tidak bisa memecahkan array api surgawi, apalagi array api ilahi delapan tandus. Banyak orang menghela nafas. Tampaknya Void Divine Furnace jauh lebih sulit diperoleh daripada api surgawi. Mereka harus memikirkan cara untuk memecahkan array api surgawi. Mungkin mereka bahkan bisa mendapatkan api surgawi. Jika mereka tetap di sini, bukan saja mereka tidak akan bisa memecahkan susunannya, tapi mereka juga akan berada dalam bahaya. Saat semua orang bersiap untuk pergi, Huo Muzen menatap Lin Suan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Nak, katakan padaku, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Pada titik ini, niat membunuh yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Meski dua mayat di tanah telah terpanggang menjadi arang, dia masih bisa merasakan bahwa salah satu mayat itu milik Gua Api Kilin. Begitu dia mengatakan ini, semua orang memandang Lin Suan. Anak ini adalah saksi mata yang hidup. Mungkin, mereka dapat memperoleh informasi darinya. Lin Suan mendengus dingin. Saya datang ke sini untuk mencari Raja Ramuan. Namun, kalian 10 ribu suku Arcean ceroboh dan bersikeras menerobos masuk ke lembah. Pada akhirnya, Anda dibakar menjadi mayat kering. Lin Suan tidak akan mengatakan bahwa dia telah menemukan Void Divine Furnace atas inisiatifnya sendiri. Itu tidak mungkin. Huo Muzen mengerutkan kening. Jika Void Divine Furnace sudah ada di sini selama ini, kami akan merasakannya. Jelas sekali bahwa itu tidak muncul sebelumnya. Itu pasti muncul karena Anda memicu beberapa mekanisme Arrai. Katakan padaku, apa yang terjadi? Di sampingnya, Zan Wu Shuang mencibir. Tidak perlu bicara omong kosong. Bukankah lebih mudah untuk menangkapnya dan mencari jiwanya secara langsung? Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan besar dan meraih kepala Lin Suan. Dari kelihatannya, dia ingin menyegel Lin Suan dan kemudian dengan paksa mengambil jiwanya. Apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Lin Suan juga sangat marah. Zan Wu Hen ini telah berulang kali memprovokasinya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang penurut? Pada saat berikutnya, cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Dia melambaikan tangannya dan berubah menjadi cahaya pedang emas yang menebas ke depan. 2.968 Ledakan Pedang yang menyala itu melesat melintasi langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan auman naga, ia bertabrakan dengan telapak tangan raksasa di langit. Dengan suara keras, telapak tangan raksasa itu didorong ke belakang. Apa? Ekspresi para keajaiban kuno berubah ketika mereka melihat itu. Anak itu memblokir serangan Zan Wu Shuang. Bahkan Raja Naga Api dan yang lainnya mengerutkan kening. Bagaimana anak itu bisa sekuat itu? Apakah selama ini dia menyembunyikan kekuatannya? Feng Ying Sui dan yang lainnya juga menatap Lin Suan, mencoba melihat ke dalam dirinya. Wajah Zan Wu Shuang menjadi gelap. Dia tidak menyangka Lin Suan bisa memblokir serangannya. Pantas saja kamu berani bersikap sombong di hadapanku. Kamu akan mati hari ini. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ayo, kita bertarung sampai mati. Lin Suan sangat marah. Karena aku tidak bisa mendapatkan api surgawi atau void wave divine furnace, sebaiknya aku bertarung sepuasnya. Saat dia berbicara, dia melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Zan tak tertandingi mencibir. Meskipun Lin Suan bisa memblokir serangannya, dia tidak peduli. Itu hanyalah serangan biasa darinya. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan dapat memblokir serangannya dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kejauhan. Berengsek, kalian semua harus pergi dan melihatnya. Huo Muzen memerintahkan makhluk purba untuk mengikutinya secara diam-diam. Di saat yang sama, makhluk arcaan dari tiga kekaisaran terbang ke kejauhan. Pertama, mereka ingin melihat seberapa kuat Lin Suan. Jika Lin Suan benar-benar ditangkap, mereka tidak bisa membiarkan Zan Wushuang mengambil keuntungan darinya. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu sangat gugup. Naga Merah mengirimkan suaranya kepada mereka. Jangan khawatir, anak itu akan baik-baik saja. Jangan lupa, dia memiliki 50 ribu kekuatan arcaan sekarang. Kita lihat saja, orang-orang ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Karena Huo Muzen telah mengirim orang untuk mengawasi Zan Wushuang dan Lin Suan, dia tidak terlalu khawatir. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera bergegas. Oleh karena itu, dia berencana untuk kembali dan memecahkan formasi untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan api surgawi. Raja Naga Api dan yang lainnya memiliki rencana yang sama. Namun, Yan nantian tidak pergi. Tidak hanya itu, dia bahkan berjalan menuju lembah di depan. Apa yang orang ini coba lakukan? Mungkinkah dia sudah gila? Adegan ini mengejutkan Huo Muzen dan yang lainnya. Makhluk-makhluk arcaan di sekitarnya berseru kaget. Naga Merah dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Orang ini dikabarkan telah memperoleh warisan Kaisar Agung. Mereka bertanya-tanya betapa menakutkannya kemampuannya. Tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menahan api yang mengerikan itu. Oleh karena itu, semua orang sangat bingung. Apa yang Yan nantian coba lakukan? Suara mendesing. Lin Suan mendarat di dataran. Di langit, Zhan Wu Shuang mencibir dan menunduk seperti setan. Bocah, sudahkah kamu memilih tempat untuk dimakamkan? Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan menangkapmu dulu. Aku akan mengambil jiwamu. Lalu, aku akan mencabut urat dagingmu dan menguliti tulangmu. Saya akan memberi tahu Anda. Ini adalah hasil dari memprovokasi klan pertempuranku. Aura pembunuh Zhan Wu Shuang melonjak ke langit, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar. Huh. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan pedang kilin yang berkobar dan menebas ke depan. Pemandangan ini membuat kelopak mata para pembesar langit kuno berkedut. Apakah bocah ini gila? Dia sebenarnya berani melawan Zhan Wu Shuang. Zhan Wu Shuang sebanding dengan generasi ketujuh Kaisar Agung. Dia adalah orang yang sangat bangga. Bagaimana anak nakal ini bisa menghalanginya? He he, tunggu dan lihat saja. Dia pasti sudah mati. Orang-orang ini menyaksikan pertempuran dari jauh dengan senyuman dingin di wajah mereka. Dasar anak nakal yang ceroboh. Zhan Wu Shuang juga sangat marah. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Siapa dia? Apa kekuatannya? Bahkan Raja Naga Api dan yang lainnya tidak akan berani menyerangnya. Namun, bocah nakal di depannya ini berani menyerangnya. Dia bersumpah akan membuatnya menyesal. Enyah. Dengan teriakan dingin, tinjunya bergerak maju. Tinju ilahi surgawi. Bayangan tinju yang menakutkan membombardir pedangki. Pedangki terlempar ke dalam kehampaan, menciptakan celah yang menakutkan dan tak berdasar di kehampaan. Pemandangan ini membuat kelopak mata para pembesar langit kuno berkedut. Bagaimana ilmu pedang anak nakal ini bisa begitu kuat? Dia memang menyembunyikan kekuatannya. Tampaknya kekuatan kunonya melebihi 40 ribu. Sial! Bagaimana mungkin? Wajah para Skyprite kuno itu menjadi gelap. Ini sudah sebanding dengan mereka. Mereka adalah ras naga yang tinggi dan perkasa. Mereka memiliki garis keturunan Kaisar Naga, itulah sebabnya mereka begitu kuat. Bagaimana semut manusia bisa sekuat itu? Dia bukan keturunan seorang tir. Wajah Zan Wushuang menjadi gelap. Kali ini, kekuatannya meningkat lagi. Namun, itu hanya membuat pedangki terbang. Ini membuatnya sadar bahwa bocah di depannya ini sangat kuat. Itu diluar dugaannya. Namun, dia yakin bisa membunuh bocah ini. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Lin Xuan menyerang lagi. Menarik! Pantas saja kamu berani membunuhku. Tapi sayang sekali. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan ilmu pedang sembilan yang saya. Suara Lin Xuan nyaring saat api ilahi di tubuhnya melonjak. Pedang kilin yang berkobar di tangannya memancarkan puluhan ribu sinar cahaya. Semua energi spiritual di dunia berubah menjadi air laut dan berkumpul menuju pedang panjang di tangannya. Berdengung! Pedang kilin yang berkobar sepertinya menjadi hidup. Cahayanya semakin kuat, dan bahkan bayangan kilin yang berkobar pun bersinar. Adegan ini langsung menyebabkan ekspresi keajaiban kuno lainnya berubah. Sial, itu pedang kilin yang berkobar. Bagaimana pedang berharga dari gua api kilin bisa ada di tangannya? Orang-orang ini gila. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak karena Lin Xuan telah menyerang. Dia menebas dengan pedangnya, yang berubah menjadi pelangi ilahi dan menebas langsung ke arah Zan Wushuang. Di langit, cahaya pedang bersinar seperti naga api dan turun dari langit. Kekuatan mengerikan itu menembus segala arah. Huh! Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Saya akan memberi tahu Anda perbedaan di antara kami. Mata Zan Wushuang bersinar terang. Dia mengepalkan tangannya dan meninju seperti tinju dewa. Seluruh dunia bergetar ketika retakan besar yang tak terhitung jumlahnya meletus. Dentang! Ukulan ini bertabrakan dengan pedang panjang lagi, dan dengan suara nyaring, pedang panjang itu terlempar. Namun, tinju seperti dewa itu juga telah menghilang. Namun, kekuatan pada tubuh Zan Wushuang menjadi semakin menakutkan. Terutama matanya, yang sepertinya telah berubah menjadi dua lampu dewa. Niat membunuh dinginnya yang menggigit terkunci erat pada Lin Suan. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Dia naik ke udara dan melangkah menuju Lin Suan. Di kejauhan, para pembesar langit kuno sangat terkejut. Dia memblokirnya, dia memblokirnya lagi. Keduanya sebenarnya berimbang. Sialan, tidak mungkin. Anak itu pasti tidak sekuat itu. Itu pasti pedang berharga di tangannya. Itu seharusnya adalah artefak tingkat sage. Kebanggaan langit kuno dari sarang 10 ribu naga berkata dengan dingin. Kebanggaan langit gua kilin api mengertakkan gigi. Benar sekali, pedang kilin yang berkobar jelas merupakan pedang berharga di gua api kilin. Tapi kenapa benda itu ada di tangannya? 2.969 Sial, aku harus menyelesaikan semua ini. Bagaimana dia mendapatkannya? Orang-orang ini menjadi gila. Pedang itu milik salah satu keajaiban gua api kilin. Namun, itu ada di tangan Zan Wushuang. Mungkinkah sesuatu terjadi pada salah satu keajaiban mereka? Sekarang, aku tidak bisa keluar dari sini. Hanya dengan menangkap Zan Wushuang saya dapat mengetahui apa yang terjadi di luar. Di depannya, Lin Suan memandang Zan Wushuang yang sedang berjalan ke arahnya dan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan menyerang lagi. Dengan tebasan pedangnya, pedang ki yang menakutkan berubah menjadi kilin api dan meraung. Mengaum. Kekuatan tebasan ini bahkan lebih mengerikan. Begitu kilin api muncul, ia menekan segala arah. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan sebuah lubang hitam muncul. Seolah terhubung dengan neraka, kilin api meraung di lubang hitam. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Di kejauhan, tubuh para keajaiban kuno mulai bergetar. Zan Wushuang juga mengerutkan kening, dan sedikit keseriusan muncul di matanya. Ia harus mengakui bahwa ia telah meremehkan lawannya. Teknik pedang itu memang sangat kuat. Tapi memangnya kenapa? Dia berteriak dingin, mengepalkan tinjunya, dan menyerang lagi. Ledakan. 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 Masing-masing dari mereka seperti matahari. Tidak hanya itu, tubuhnya bergoyang, dan kecepatannya pun sangat cepat. Dia merobek kekosongan dan menyerang Lin Suan. Itu karena dia sangat marah. Dia tidak berniat untuk terlibat dengan Zan Wushuang lagi. Dia ingin menangkap Zan Wushuang dengan cara yang paling ganas dan dengan paksa mengambil jiwanya. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan. Matilah, nak. Dia mengungkapkan senyuman sinis dan menyerang dengan kecepatan kilat. Tangan besarnya membawa langit penuh petir dan menyerang ke segala arah, sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Tubuh Lin Suan ditembus oleh petir dan menghilang. Oh tidak, sebuah bayangan. Pupil mata Zan Wushuang mengerut. Dia bisa merasakan niat membunuh yang dingin di belakangnya. Cahaya pedang menembus kehampaan dan menebas punggungnya. Armor Dewa Perang. Zan Wushuang meraung, dan tanda misterius muncul di tubuhnya. Mereka dengan cepat terjalin untuk membentuk baju besi untuk melindungi tubuhnya. Di saat yang sama, dia mengubah posisi dan menghindar dengan cepat. Dentang. Ketika pedang itu mendarat di Divine Battle Armor, suara yang mengguncang bumi terdengar, menyebabkan Zan Wushuang terlempar ke belakang. Pedang kedua ditebas dari langit. Namun, Zan Wushuang berhasil mengelak. Pedang itu melewati tubuh lawannya dan hanya berhasil memotong sehelai rambutnya. Apa? Zan Wushuang didorong mundur. Melihat pemandangan ini, Paragon lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Awalnya, mereka di sini untuk mengawasi Zan Wushuang. Lagi pula, setelah Zan Wushuang menangkap Lin Suan, mereka harus melaporkannya kepada tuan generasi ketujuh. Tapi sekarang. Mereka menyadari bahwa benar-benar menjadi masalah apakah Zan Wushuang dapat menangkap Lin Suan. Lin Suan saat ini terlalu kuat. Dia begitu kuat hingga melebihi ekspektasi mereka. Faktanya, ada beberapa orang yang gemetar hingga hampir berlutut. Bocah sialan, aku ingin kamu mati. Zan Wushuang membubung ke langit dan berdiri di kehampaan seperti iblis surgawi. Tanda misterius muncul di tubuhnya. Membentuk serangkaian segel tangan, Zan Suan mengusap tangannya ke udara. Kekosongan di mana dia berada menjadi sangat terdistorsi, seolah-olah telah berubah menjadi kekacauan. Mengerikan sekali. Teknik budidaya macam apa ini? Mengapa saya merasa dia telah mendistorsi seluruh ruangan? Paragon lain di kejauhan berteriak. Memang. Lin Suan menembakkan cahaya pedang emas lainnya ke arah lawannya. Namun, pedang tajamki menjadi terdistorsi di depan lawannya. Tak satupun serangan pedang bisa menembus ruang. Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Paragon lain di kejauhan juga berseru. Sial, Zan Wushuang ini terlalu kuat dan aneh. Orang-orang dari suku perang semuanya gila. Mereka dilahirkan untuk bertarung, jadi mereka pasti memiliki banyak mistik dan teknik budidaya. Mereka tidak lebih lemah dari suku perak. Sebagai teladan terbaik generasi muda suku perang, kekuatan Zan Wushuang memang menakutkan. Pedang ki yang begitu menakutkan sebenarnya dinetralkan olehnya. Sungguh sulit dipercaya. Lin Suan juga terkejut. Awalnya, dia menekan Zan Wushuang dengan beberapa serangan pedang. Dia pikir dia bisa menang dengan mudah. Dia tidak menyangka lawannya punya beberapa trik. Apalagi sekarang lawannya berdiri di ruang yang terdistorsi, seolah-olah dia telah mengubah seluruh dunia. Dia menyebabkan semua pedang ki menyimpang darinya. Menarik. Seperti yang diharapkan dari paragon teratas dari suku perang. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Dia menyerang lagi. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Pada saat ini, Lin Suan mengeksekusi teknik pedang sembilan yang dan menunjukkan kekuatan yang kuat. Nyala api berkelap-kelip di langit, dan seluruh dunia tampak mencair. Hanya pedang ki saja yang membuat paragon di kejauhan bergetar. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat memblokir pedang ki pihak lain. Meskipun mereka terkejut, mereka juga merasakan rasa takut yang kuat. Bas dengungan-dengungan. Pada awalnya, Zan Wushuang masih bisa mendistorsi ruang dan mengubah arah pedang ki sehingga tidak bisa mendekat. Namun kemudian, ekspresi Zan Wushuang berubah. Dia awalnya percaya diri dan tenang, tapi dia terkejut lagi. Karena dia menyadari bahwa pedang ki pihak lain bisa langsung menembus kehampaan. Dia memiliki mistik yang bisa mengubah kehampaan menjadi ketiadaan, tapi dia tidak bisa. Pedang ki pihak lain mengandung aura yang bisa menghancurkan segalanya. Sial, itu adalah jiwa pedang naga hebat. Zan Wushuang mengertakkan gigi. Sebagai anggota suku perang, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa pedang naga besar dibandingkan paragon lainnya. Dia tahu bahwa jiwa pedang naga besar dapat menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, dia tidak berniat bertahan secara pasif lagi. Dia siap mengambil inisiatif menyerang. Berdengung. Pedang panjang muncul di langit, memancarkan cahaya terang saat dipegang di tangannya. Pedang bulan cerah, mungkinkah itu harta karun itu? Di kejauhan, seorang teladan dari sarang 10 ribu naga berseru. Matanya berkedip saat dia menatap pedang di langit. Itu benar, itu adalah pedang bulan cerah. Dia tidak menyangka Zan Wushuang memiliki pedang bulan cerah. Itu tidak lebih lemah dari pedang roh api. Benar sekali, anak itu tidak memiliki kelebihan dalam senjata. Bisakah dia terus menekan Zan Wushuang? Ini akan sangat sulit. Dia mungkin akan ditekan dan bahkan mungkin dibunuh. Di kejauhan, paragon kembali mencibir. Aura Zan Wushuang meletus. Matanya tajam, dan rambut hitamnya menari-nari liar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang yang tak terhentikan. Nak, permainan sudah berakhir. Zan Wushuang melambaikan sabar bulan cerah, dan lampu pedang yang seperti bulan purnama ditekan dari langit. Cahaya pedang menyala, dan niat membunuh melonjak ke langit, menyebabkan ekspresi paragon di kejauhan berubah lagi. Terlalu kuat. Saya tidak bisa memblokir pedangnya sama sekali. Sial, orang ini pasti bisa bersaing dengan Tuan Raja Naga Api kita. Dia sebenarnya tidak lebih lemah dari Tuan Generasi ke-9. Mereka semua tercengang. Pada saat ini, Zan Wushuang sangat kuat. Setiap tebasan pedangnya membuat pedang ki yang menyala-nyala terbang. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Untungnya, ini adalah Sky Flame City yang sangat misterius. Jika tidak, serangan ini pasti mampu menenggelamkan segalanya dalam radius 1 juta mil. Jika keduanya terus bertempur, orang-orang dalam radius puluhan juta mil mungkin akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. 2970 Segera, Zan Wushuang membelah lautan api di langit. Lalu, dia melangkah maju. Pergilah ke neraka, bocah. Dia menebas pedangnya lagi, dan cahaya pedang dingin memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah sungai surgawi turun dari langit dan menebas ke arah Lin Suan. Keributan di sini telah membuat khawatir keluarga kerajaan kuno di kejauhan. Beberapa sosok sedang bergegas, namun sebagian besar dari mereka tidak bergerak. Raja Naga Api, Feng Ying Sui, Yan Nantian, dan Huo Xinian semuanya mengerutkan kening. Mereka secara alami merasakan ada pertempuran yang menghancurkan bumi di kejauhan. Bahkan mereka terkejut dengan gelombang energi itu. Dalam kegelapan, Murong Qingcheng dan Shen Jingqiu juga sangat gugup. Naga Merah juga mengerutkan kening, tapi saat ini, tidak ada yang tersisa. Pandangan mereka tertuju ke depan. Saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan sedang terjadi di lembah. Ini bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan antar keajaiban terbaik. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan dan Zhan Hu Shuang sedang bertarung di kejauhan, tidak ada yang mendekat. Di sisi lain, keajaiban kuno yang menyaksikan pertempuran juga terus mundur. Mereka tidak punya pilihan. Dan pertarungan di depan sungguh terlalu menakutkan. Cahaya pedang membubung ke langit dan berubah menjadi pedang ki yang mematikan. Seluruh langit bergetar. Jika mereka tidak mundur, mereka mungkin akan terbelah dua. Cahaya pedang seperti ini sudah cukup untuk membunuh keajaiban kerajaan kuno ini. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Lin Suan juga mendapat perlawanan besar, tapi dia tidak takut. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan api ilahi di tubuhnya melonjak. Jiwa naga di tubuhnya meraung. Dia menggunakan pedang kilin yang berkobar dengan sempurna, dan setiap serangannya sangat menakutkan. Itu bertabrakan dengan Bright Moon Sabre. Setiap kali terjadi tabrakan yang menghancurkan bumi. Berdengung. Pedang panjang itu menari-nari, dan pada bilahnya, nyala api yang tak berujung melonjak dan berubah menjadi matahari yang terik. Ia terus berputar dan meremas, memenuhi langit seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Aura panas yang mengerikan menyebar. Lautan api melonjak dan menutupi seluruh langit. Saat ini, ada api di mana-mana, dan itu cukup untuk menghancurkan dan melelehkan segalanya. Berdengung. Di sisi lain, Zhan Wu Shuang juga meraung. Pedang bulan cerah di tangannya bersinar terang. Di bawah bilahnya, bulan sabit terbentuk. Itu memancarkan aura dingin yang bisa membekukan segalanya. Sembilan matahari dan bulan bercahaya adalah dua kekuatan yang sangat berlawanan. Ketika mereka bertabrakan, itu cukup untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Para jenius primordial itu dikirim terbang. Mereka berteriak dengan gila. Tuan ketujuh, cepatlah datang. Tuan Raja Naga, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka sangat marah menunggu kedatangan Raja Naga Api dan Huo Musen. Bersama-sama, mereka menekan Lin Suan. Jika tidak, pihak lain mungkin akan membalikkan keadaan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berteriak, tidak ada yang datang. Raja Naga Api dan yang lainnya tidak muncul. Keajaiban kuno sangat ketakutan. Sialan, apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di lembah itu? Mereka tidak berani membayangkan. Mereka ingin menyelidikinya, tetapi pada saat ini, antara langit dan bumi, antara langit dan bumi, cahaya bulan yang dingin menyelimuti segalanya, menghentikan semua penyelidikan. Paragon kuno hanya bisa mengelak sekuat tenaga untuk melindungi diri mereka sendiri. Sialan, apa yang terjadi? Mereka tidak dapat memahaminya. Akhirnya, di tengah ketakutan yang tak ada habisnya, antara langit dan bumi, kobaran api menghilang, begitu pula cahaya bulan yang menakutkan. Kekosongan kembali normal. Hanya retakan besar yang sembuh dengan cepat. Lin Suan dan Zan Wushuang berdiri di kehampaan, saling berhadapan. Aura di tubuh mereka tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, cuaca menjadi lebih dingin. Itu membuat keajaiban kuno merasa pusing. Sial, bagaimana mereka berdua bisa begitu kuat? Mereka bukan dari keluarga kerajaan, tapi mereka bahkan lebih menakutkan dari kita. Apakah Zan Wushuang dan anak manusia itu telah mencapai tahap yang menantang surga? Ini benar-benar sebuah bencana besar. Mereka bertanya-tanya apakah Raja Naga Api dan Tuan Ketujuh dapat menekan mereka berdua. Keajaiban kuno sangat ketakutan. Di sisi lain, Zan Wushuang bahkan lebih terkejut lagi. Sejujurnya, menurutnya, pihak lain selalu menjadi semut. Meskipun dia adalah manusia ajaib, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun di depannya. Dia bisa dengan mudah menekannya dengan lambayan tangannya. Tapi sekarang, dia telah menggunakan Luminus Moonblade, dan itu adalah teknik pedang yang tiada taranya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada pihak lain. Dia bahkan ditekan oleh pihak lain. Hanya karena dia memiliki konstitusi pertempuran dan pedang berharga di tangannya, dia bisa menahan serangan pihak lain. Kalau tidak, jika itu adalah keajaiban kuno lainnya, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Tidak, anak ini memiliki konstitusi sembilan yang ilahi dan jiwa pedang naga. Jika dia dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan menjadi musuh yang kuat. Akan sulit untuk bersaing dengannya dalam perjalanan menjadi Kaisar Agung. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkannya hari ini. Memikirkan hal ini, mata Zan Wushuang meledak dengan niat membunuh yang dingin. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan pihak lain terus berkembang. Kamu ingin membunuhku. Saya pikir kamu harus pergi ke neraka dulu. Lin Suan mencibir. Dia juga punya niat membunuh. Karena dia juga menyadari bahwa pihak lain sangat berkuasa. Kita harus tahu bahwa anak ajaib biasa, bahkan cucu generasi ke-10, akan dibunuh olehnya. Tapi sekarang, pihak lain sebenarnya berimbang dengannya. Ia harus mengakui bahwa suku perang memang merupakan ras yang sangat misterius dan menakutkan. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain terus berkembang. Dia menggerakkan pedang kilin yang berkobar di tangannya dan api ilahi di tubuhnya terbakar. Pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi dewa pedang. Dia bergabung dengan pedang kilin yang berkobar saat aura pedang yang kuat menyapu ke segala arah. Cahaya pedang terbang melintasi sembilan langit dan menyerang Zan Wushuang. Zan tak tertandingi mendengus. Percuma saja. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat menyakitiku. Dia melambaikan Bright Moon Blade dan menghadapi serangan itu. Astaga, pedang itu bisa membunuh kita seketika. Namun pihak lain dengan mudah menetralisirnya. Keajaiban kuno di kejauhan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Melihat pihak lain telah menetralisir pedangnya, Lin Suan tampak sangat tenang. Matanya sangat tenang. Karena semua ini sesuai ekspektasinya. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga di tubuhnya diaktifkan dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Sembilan api ilahi di tubuhnya terus berputar. Itu membentuk rune misterius satu demi satu. Berdengung. Di langit, cahaya pedang bersinar dan berubah menjadi naga api yang menyerang San Wushuang lagi. San Wushuang mendengus dan menebas ke depan dengan Bright Moon Blade. Dengan dentang, pedang itu menebas aura pedang kilin yang berkobar dan meledak dengan getaran yang mengejutkan. Tapi kali ini, tidak dikirim terbang. Tidak hanya itu, naga api itu meraung dan api di tubuhnya melonjak ke langit. Ia terus menyerang San Wushuang. Pedang bulan cerah di tangan San Wushuang menari terus-menerus dan berubah menjadi sungai perak. Sial! Aura pedang macam apa ini? Wajah San Wushuang berubah lagi. Aura pedang kali ini jauh melampaui imajinasinya. Seolah-olah dia tidak menghadapi aura pedang, melainkan naga sungguhan. Naga api yang mengerikan. Membunuh. Lin Xuan meraung dan terus menyerang. Terima kasih telah menonton!